Sahabat Sonora, apakah Anda punya daftar prestasi hidup anak-anak Anda? Sebagai orang tua, salah satu tugas kita adalah mencatat dan mereka menjejak langkah mereka. Mencatat prestasi hidup bukan untuk membuat mereka malu, tapi untuk membuat mereka terbiasa berefleksi. Bukan untuk membuat mereka sombong, tapi untuk membuat mereka menyadari bahwa kehidupan dalam proses menanam dan menua yang sangat tepat. Apa yang kita tanam itulah yang kita tuai. Agar mereka tidak ragu untuk menjaga ketulusan dan tidak takut untuk bekerja keras. Bukan pula untuk membuat mereka memegahkan diri, tapi agar mereka menghargai setiap jerih payah. Prestasi bukan soal piala atau medali, bukan pengakuan dari orang lain. Tetapi ketika berhasil mengendalikan diri, melampaui ketakutan, setia menjalani proses, jujur kepada diri sendiri dan orang lain, bertanggung jawab terhadap tugas dan menghargai sesama. Menjadi besar berarti bisa merendah dan melayannya. Menjadi pemimpin berarti menjadi pelayanan setia. Menjadi unggul berarti bisa diandalkan, karena rela menanggung beban dan perlitaan. Sahabat sonora, selamat mengukir prestasi hidup. Selamat membuat daftar prestasi hidup. Semoga kita semua selamat dan setia menjalani panggilan hidup. Selamat mencintai dan selamat berkarya. Badi kalau dengar lagu ini termotivasi gitu ya, dan atmosfernya sama seperti judulnya, manusia kuat. Kalau kuat berarti biasanya sehat, dan kalau udah sehat itu jadi modal juga buat berkarya, buat produktif dan seterusnya. Dan semoga Anda tetap sehat juga dan tetap kuat juga. Sampai dengan hari ini pun. Ya bersyukur ya kita selalu diberi kesehatan ya. Dan yang pasti kita ketemu juga sekarang di Klik Mona, Klinik Konsultasi Keluarga Berusaha Mona, yang akan bahas satu tema yang gak jauh-jauh juga. Supaya memotivasi, supaya kuat juga. Yaitu berkaitan dengan belajar. Nah, tapi seperti apa? Kita langsung menuju Mamona Sugianto ya. Yang ada di Jakarta tentu. Dan yang pasti saya coba sambung by phone. Jadi untuk interaksi mohon maaf ya, gak bisa lewat telepon tapi SMS atau WhatsApp. 08111901827. Hari kelima sekarang di bulan Mei 2020. Ya, Mamona, selamat malam. Malam Kang Hakim, malam sahabat sonora. Aduh, gimana kabar ya sehat? Kabar baik-baik Kang Hakim, damah. Alhamdulillah, syukurlah kalau begitu ya. Sekeluarga pokoknya sehat ya dan kuat ya. Iya. Oke, dan kita ketemu lagi di Klik Mona, sahabat sonora. Dan hari ini merupakan awal dari pekan pertama di bulan Mei ya, Mamona ya. Iya, Kak. Dan kita akan bahas seputar tema besarnya sepanjang bulan Mei ini. Ini berkaitan juga dengan apa yang disampaikan oleh Presiden beberapa waktu lalu. Belajar di rumah, kerja dari rumah, ibadah di rumah. Tapi kita fokus soal belajarnya ya. Belajar, betul. Nah, ini menarik nih. Karena yang jelas belajar itu apalagi anak-anak siswa sekarang juga kan belajar juga. Harusnya ya belajar di rumah, bukan liburan sekarang ya. Iya, Kak. Walaupun saya waktu jaman-jaman sekolah kalau dengar, besok belajar di rumah. Oh, itu anggapannya udah langsung libur aja. Iya, udah langsung libur. Lupa. Tugasnya lupa. Tugas-tugasnya lupa. Nanti dikerjain ya hamin satu sebelum masuk. Aduh, jangan ditiru ya adik-adik. Oke, tapi dari kacamata mana kita melihat tentang belajar ini? Nah, penting Mbak Muda. Iya, jadi memang kita melihat sekarang ini memang dari berangkat kenapa topik belajar ini diangkat gitu ya. Pertama kita juga mau menghayati kembali gitu ya tentang makna belajar ya dalam hidup kita gitu. Lalu juga memperkuat kemarin kan hari pendidikan nasional tanggal 2 gitu ya. Kita juga tahu bahwa proses belajar itu kita sering mengucapkan kata belajar tapi sebetulnya apa sih kita pengen dalemin gitu kan. Nah, makanya memang di bulan ini kita akan bagi 4. Jadi, kita akan bahas sekarang tentang makna dan karakteristik-karakteristik belajar itu apa. Lalu minggu depan kita akan lihat, oh aneka teori belajar itu ini teori ini beranggapan begini, proses belajar itu begini. Nah, itu tentu akan banyak manfaat nih buat kita juga termasuk orang tua ya kan ya guru, orang tua, pokoknya pendidik gitu ya. Kita kan pendidik juga nih orang tua itu. Jadi, kalau pakai pendekatan ini, pakai teori ini gini, bagaimana menciptakan supaya ada asosiasi untuk orang belajar. Kalau yang ini bagaimana pengkondisiannya, apa itu modeling kayak gitu. Nah, nanti di tanggal 19 Mei kita akan belajar tipe-tipe belajar, termasuk kita sendiri. Kita punya style belajar seperti apa sih gitu ya. Ada orang yang anak jaman sekarang katanya lebih masuk kalau semuanya tuh lewat Youtube Pak. Bahkan mungkin kalau ada sesuatu gerakan untuk kebersihan atau apa, pakai TikTok kah gitu ya. Jadi, pelajar cara cuci tangan. Daripada sibuk-sibuk dikasih pelajaran, dikasih teori gitu ya. Sekarang anak-anak dibikinin TikTok atau Youtube sedikit gitu ya, film singkat sedikit langsung bisa apal. Gerakan cuci tangan yang bersih selama 20 detik atau 40 detik kayak apa gitu kan. Nah, lalu itu kita akan belajar itu di tipe-tipe belajar nanti. Lalu tanggal 26 terakhir di bulan Mei kita akan bahas tentang bagaimana kita mengasah kemampuan belajar. Terutama pada anak-anak gitu kan. Jadi, memang kita bagi. Nah, kalau dikatakan kenapa topik belajar ini diangkat ya memang karena sekarang ini kata belajar itu sendiri jadi banyak diasosiasikan sebagai sebuah beban daripada sebuah proses yang menyenangkan. Nah, benar. Jadi, sebetulnya kata belajar itu kan kata kerja yang positif gitu ya. Yang itu kalau kita kebanyakan mengasosiasikan belajar itu pasti dengan anak sekolah gitu ya. Pakai seragam, lalu situasinya formal, akademis. Padahal pengertian belajar jauh lebih luas daripada sekedar kata sekolah gitu. Jadi, belajar itu bisa dilakukan dimanapun, kapanpun, oleh siapapun. Kalau Mona tidak terdaftar sebagai sekarang murid sekolah, bukan berarti saya nggak bisa belajar. Karena sebetulnya belajar itu adalah proses yang dikatakan seumur hidup. Dari sejak kita brojol, kita sudah belajar. Sampai kita nanti dipanggil yang maha kuasa, kita pun sampai saat itu kita belajar terus. Nah, jadi memang pengertian belajar, makna dari kata belajar itu perlu kita refresh gitu Kang. Supaya belajar dikembalikan kepada makna yang sebenarnya lah gitu ya. Dan kita juga sebagai orang tua tidak membuat kata belajar ini jadi tambah rusak lagi gitu. Kadang-kadang kan bukan kita maksud ya Kang, tapi kata belajar jadi rusak tuh kita mengasosial, belajar, belajar. Kita nggak bisa lihat dia diem sedikit, kita udah marah-marahin ya. Apalagi sekarang, kita ngeliat mereka kok kayaknya pengangguran banget misalnya gitu ya. Main gadget aja. Emosi gitu kan. Nah, terus kita jadi harus belajar. Nah, cara kita bagaimana membawakannya itu membuat kata belajar itu hati-hati nanti tambah jelek lagi nih gitu. Bahwa belajar itu nggak enak, belajar itu beban, belajar itu jauh dengan bermain, belajar itu sama sekali tidak fun, belajar itu dipaksa gitu ya. Apapun lah gitu. Karena ketika dengar kata belajar, saya nggak tahu apa yang menjadi sesuatu yang ada konotasi yang tadi ya serius dan seterusnya kalau belajar itu. Apa pengaruh generasi kah atau apa? Karena contoh saya nih, ketika zaman-zaman sekolah dulu lah, ketika belajar, dengar kata, ayo belajar kan sama orang tua tuh. Udah pasti yang kebayang itu duduk di belakang meja, buka buku gitu ya, dan semua harus hening. Nggak boleh nyetel musik. Tapi seiring saya nggak tahu apa itu kecenderungan peradaban atau generasi atau apa, faktor apa. Makin ke sini kan cara belajar anak udah macam-macam kan sekarang. Apa yang paling membedakan sih? Kalau menurut saya generasi pasti mempengaruhi ya, karena setiap generasi punya pendekatannya sendiri yang paling mereka nyaman untuk belajar. Lalu perubahan, apa, perbedaan karakteristik individu juga. Sampai sekarang walaupun zaman anak-anak misalnya generasi Z gitu, generasi Alpha, ada juga yang belajarnya pengennya hening, ada. Tapi ada yang bisa belajar tuh sambil baca, sambil dengerin lagu yang gejes-gejes banget gitu ya. Yang kayaknya bitnya tinggi gitu, terus tapi sambil juga mungkin dia bisa ngoceh lah, bisa apa. Tapi kalau digomongin belajar ya masuk juga tuh gitu. Kita bingung kan gitu ya. Jadi itu sih memang tetap keunikan individu juga mempengaruhi. Terus sama memang sekarang kan sudah lebih terbuka untuk akses untuk konten-konten atau materi-materi belajar. Kita bisa akses dari mana saja. Sekarang kita bukan mahasiswa dari Stanford atau Harvard University, tapi kita bisa mengakses perkuliahannya. Untuk beberapa materi, misalnya beberapa kan belum lama ini dibuka gratis gitu kan. Nah itu kita bisa, padahal kita nggak terdaftar tuh jadi mahasiswa Stanford gitu kan. Nah yang kayak gitu-gitu membuat akses menjadi lebih luas sehingga kemungkinan untuk kita belajar dengan metode yang lebih bervariasi tentu lebih memungkinkan sekarang gitu. Oke, ini menarik ya. Karena tadi disampaikan juga kalau belajar itu tidak harus melulu murid atau itu tadi ya. Tidak harus melulu di sekolah gitu ya. Tapi belajar itu, nah terutama masa-masa sekarang nih. Masa-masa sekarang kan belajar di rumah nih, anak-anak sekolah lah gitu ya. Anak-anak mulai di paut sampai kuliah gitu, semua belajar di rumah gitu ya. Tapi sisi lain, boleh jadi ini pekerjaan berat juga para orang tua mungkin karena harus ini atau sebaiknya gimana orang tua menyikapi ini gitu. Iya, jadi kalau menurut saya orang tua perlu belajar bersama anak-anak. Di barengnya gitu ya. Jadi belajar bersama, jadi maksudnya belajar bersama itu maksudnya orang tua juga kan belajar untuk mengajar anak di rumah gitu kan. Jadi kita bahkan belajar tentang gaya belajar anak kita. Kita belajar gaya belajar kita sendiri. Karena kalau banyak orang yang juga memang tidak, belum menemukan sebetulnya pola belajar yang pas buat dia apa, kekuatan-kekuatan belajarnya di mana gitu. Itu juga sebagai orang dewasa juga belum tentu kita cukup-cukup mendalami tentang itu gitu kan. Makanya memang kita berangkat, makanya dari hari ini kita berangkat dari makna atau definisi belajar gitu ya. Jadi kan belajar itu apa ya, pengerjainnya banyak. Tapi kalau boleh dirangkum itu perubahan perilaku yang relatif permanen. Jadi perubahan perilaku-perilaku ini disini gak cuma bentuk tingkah laku tapi juga pengetahuan, keterampilan ya, nilai-nilai hidup gitu. Itu termasuk. Dan dikatakan relatif permanen. Artinya bukan sebentar saja. Misalnya saya baru diomongin gitu. Apa, rumus matematika misalnya gitu ya. Atau apa gitu. Nah, saya hanya tahu ingat pada saat itu. Abis itu tidak ada sesuatu yang permanen itu dalam hidup saya gitu. Itu bukan yang dimaksud sebetulnya belajar. Jadi kalau ada anak, ngafalin kunci jawaban untuk nanti ulangan A, nomor 1, A, B, A, B, C, D, D, E. A, B, C, D, D, E gitu ya. Itu nomor 1 sampai 5 misalnya. Itu berarti bukan yang dimaksud belajar. Karena belajar itu harus ada tadi bukan hanya sebentar gitu ya, tapi ada relatif permanen. Lalu dikatakan bahwa belajar tadi perubahan perilakunya itu yang relatif permanen itu sebagai dampak dari pengalaman atau latihan. Jadi bukan dari kebetulan, bukan karena proses kematangan. Contoh, misalnya kita sering melihat misalnya anak-anak yang sudah memasuki urusia remaja, tapi anak berkebutuhan khusus. Mereka tidak belajar, tidak menonton, tidak melihat film misalnya yang macam-macam. Tapi mereka ketika misalnya sudah pubertas gitu ya, mereka tahu bagaimana menstimulasi dirinya secara seksual. Entah dengan menggesek-gesekkan misalnya alat lamin dan lain-lain. Tapi itu bukan karena proses belajar, itu yang tidak dimaksud dengan proses belajar. Karena nggak ada yang ngajarin dia. Tapi itu karena proses kematangan pada waktu itu, dia secara seksual sudah matang. Dia bisa terangsang secara seksual. Gimana cara dia menstimulasi? Dia tahu sendiri karena kematangan, bukan karena proses belajar. Nah, itu bukan termasuk proses belajar yang kayak gitu. Jadi makanya banyak orang bilang, itu gimana sih? Kok siapa sih yang ngajarin kok porno banget gitu misalnya gitu ya. Nah, kadang-kadang itu bukan karena proses belajar juga bisa. Ada yang karena proses belajar, dia nonton berkali-kali. Terus ketika dia itu dibiarkan dia dapat misalnya reinforcement, dapat penguatan. Nah, itu proses belajar. Tapi ada yang karena memang proses kematangan gitu. Nah, itu bukan. Nah, lalu perubahan perilaku tadi, itu kan disebut perubahan. Perubahan bisa positif, bisa negatif, bisa dua-duanya. Jadi, jangan disangka bahwa belajar itu selalu kita belajar hal yang baik. Hal yang tidak baik juga bisa dipelajari. Kenapa kok kita banyak dapat kasus di mana keluar dari penjara, mantan narapidana, berarti dia udah bebas gitu ya, makin punya banyak channel untuk misalnya jaring kejahatan gitu ya. Lalu juga dia punya makin banyak strategi. Misalnya tadinya cuma tahu begini-begini, sekarang modus operadinya makin kaya gitu. Jangan-jangan mereka belajar nggak di penjara, belajar bagaimana justru untuk menjadi lebih ahli dalam kejahatan. Ya iya, mungkin saja. Karena belajar itu bisa saja kita akhirnya mempelajari hal yang buruk. Makanya perlu dari konten, terus dari metode, semua kita lihat gitu. Sehingga proses belajar yang kita inginkan betul-betul sesuai yang dimaksudkan gitu kan. Karena ada penjahat memang hasil dari belajar juga gitu. Oh, benar ya. Oke, ada yang sudah interaksi juga nih Mbak Bona. Iya. Saya langsung bacakan dulu ya, sebelum break kayaknya ya. Dari saat malam yang pasti buat Pak Andiansyah, kemudian juga dari siapa nih sebentar. Aduh agak lemot juga dibukanya, saya nggak tahu kenapa nih. Tapi oke, saya dekat Pak Andiansyah dulu deh. Di Cimangis, Depok. Jadi dengar lewat streaming sonorabandung.com. Terima kasih Pak Andiansyah. So, Mbak Bona gimana kabarnya? Sehat ya sekeluarga? Semangat selalu. Sehat, Pak Andiansyah. Terima kasih. Most people can learn a lot more than they think they can. Kemudian kekuatan cinta adalah keluarga, kepasangan, keanak, bahkan orang tua. Belajar pun waktu kecil diarahkan oleh orang tua. Belajar bicara, berjalan, dan seterusnya. Jika satu-satunya alat hanya sebuah pena dan buku. Membuka wawasan dan pola pikir yang baik. Hidup jangan menyanyiakan kesempatan. Sesulit apapun pekerjaan. Ujian dan godaan kalau kita punya keahlian yang baik. Kerja keras, sejernihnya air hujan, turun dari langit dan dari awan yang gelap. Kemudian buat rekan-rekan kerja, selamat buka puasa. Jaga kesehatan, patuhi protokol PSBB. Tetap semangat. Terima kasih. Sehat selalu, Mbak Bona sekeluarga dan juga Bang Hakim sekeluarga. Oke, sama-sama. Terima kasih. Sama-sama. Itu dari Pak Andiansyah. Sementara itu dulu. Saya harus break dulu ya, Mbak Bona ya. Dan sahabat-sahabat tetap bisa interaksi di SMS dan juga WhatsApp ya. 08-11-190-1827 Dan sementara untuk klien telpon, mohon maaf, tidak bisa dipergunakan ya. Karena saya pergunakan untuk menghubungi Mbak Bona Sugianto, Narasumber. Kami segera kembali. Ya, kita pasti bisa dan jangan pernah berhenti untuk belajar. Dan kayaknya itu berlaku buat semua usia sepertinya ya. Tidak hanya buat anak-anak. Yes, kita kembali di klik Mona dan saya Hakim temannya Anda bareng Mona Sugianto yang ada di Jakarta. Jadi kita by phone saja ya. Mbak Mona, kita lanjut lagi. Siap, Kak. Iya, dari Pak Andriansyah tadi yang sudah interaksi rupanya. Mau ditanggapi dulu langsung saja ya. Baik, saya ditanggapi dulu. Terima kasih ya, Kang Andriansyah. Tadi Kang Andriansyah menyampaikan bahwa kadang-kadang kita tuh gak menduga bahwa kita tuh ternyata lebih hebat dari yang kita kira ya dalam belajar ya. Kenapa? Karena kita cenderung kalau belajar ya, termasuk anak-anak kita nih, melihat gitu. Ah, susah gitu. Belum apa-apa, udah bilang susah. Asal itu sesuatu yang gak biasa, langsung kita bilang susah ya. Kita mengira bahwa diri kita itu gak bisa, tapi sebetulnya kita lebih mampu daripada yang kita kira ya dalam belajar ya. Terima kasih nih, disemangatin sama Kang Andriansyah kita semua ya. Iya, benar. Lalu tadi cinta dalam keluarga ya, lalu jangan sia-siakan kesempatan dan semangat terus meskipun dalam kondisi seperti saat ini. Terima kasih untuk kata-kata penyemangatnya Kang Andriansyah. Gitu, Kang Aking. Oke, menarik. Nah, ini dari 1080. Ini namanya siapa ya? Oh, Erick. Kang Erick di bawah batu. Iya. Dari Kang Erick begini, mulai usia berapa seorang anak harus menentukan pilihan atau jurusan studinya sesuai bakat dan minatnya? Apakah harus mengikuti tes psikologi atau semacam psikotest? Begitu? Iya. Ah, ini menarik nih. Lebih contoh konkret yang dihadapi sekarang. Karena kan ada juga nih sekarang yang mungkin baru tahun ini selesai SMP-nya, baru lulus. SMA juga mungkin baru lulus. Tapi silakan, Mbak Mbak Mbak. Jadi terima kasih ya Kang Erick ya. Jadi kalau dikatakan mulai usia berapa, siap anak tuh beda-beda. Tapi memang disarankan sampai usia 15-an gitu ya, dimana anak itu secara kognitif, perkembangan kognitifnya masih terus gitu ya. Jangan dulu sampai usia 15 tahun tuh jangan dulu keburu dikerucutkan gitu Ya jadi sampai 15 tahun tuh biar aja eksplor aja Jadi mau apa, coba apa, minat apa gitu ya Kita eksplor, karena dengan eksplor itu kita kan lihat respon anak Dimana dia bisa bertahan untuk minat-minat tertentu Yang akhirnya ketika itu dikembangkan sesuai dengan talentanya dia juga dan itu berkembang gitu ya Nah sebetulnya itu, jadi kalau dikatakan harus usia segini-segini enggak Nah cuman kalau ngikutin sistem pendidikan di kita, di Indonesia Itu berarti kan setelah SMP dia harus sudah mulai memilih minimal Minimal di SMA itu aja sudah ada IPA, IPS ya dari kelas berapa tuh, kelas 10 ya Dari kelas 10 kan udah IPA, IPS Lalu juga sudah ada sekolah kejuruan Kalau SMP kan enggak ada kejuruan, di SLTA ada kejuruan gitu ya Nah jadi memang sampai 15 kalau menurut saya biarkan mereka bereksplorasi Di akhir usia 15 ya kalau dikaitkan dengan usia sekolah Di akhir usia SMP sudah mulai diminta untuk mulai memilih mana yang menurut dia lebih dia minati Nah jadi kalau kita mau adakan dikatakan tadi tes minat bakat atau apa gitu ya Kalau memang dibutuhkan baik karena kebanyakan sekolah sih menyelenggarakan Di SMP untuk sebelum mereka memilih SMA gitu ya Dan di SMA pun sebelum masuk ke SMA tersebut dites dulu Ini masuknya cocoknya di IPA, IPS, SMA ya Atau kalau kejuruan ya berarti udah lebih spesifik minatnya gitu Nah jadi paling disitu Nah kenapa cuma banyak orang yang tidak agak kurang Mungkin kurang clear tentang apa itu tes minat bakat gitu ya Yang memang sebetulnya bisa kita lihat itu adalah minat Minat itu karena disesuaikan juga dengan kepribadian anak Jadi kalau dikatakan minat, minat kita itu apa itu sangat-sangat berkaitan dengan kepribadian saya Mona minatnya apa berkaitan dengan kepribadian saya gitu ya Jadi kalau yang tidak berkaitan dengan kepribadian makanya di tes minat harus ada tes kepribadian Makanya kalau tes minat yang terlalu masal, udah masal ya Maksudnya di kelas ramean gitu ya Udah gitu cuma sebentar gitu Saya kok kurang yakin gitu ya Karena sebetulnya tes minat itu harus ada wawancara Harus ada dikaitkan dengan cita-cita Jadi harus cukup dalam Karena itu berkaitan dengan apa yang ingin dipilih loh dalam hidup gitu Ya jadi kadang-kadang apa ya Mungkin dari pihak sekolah, dari pihak kita juga gitu ya Jangan setengah-setengah kalau tes minat Jangan ngasal gitu Maksudnya yang penting ada tes bukan itu gitu ya Tapi seberapa kita tahu Lalu itu menggali juga kepribadian Karena itu yang penting Yang berkaitan sangat dengan minat itu kepribadian Karena kalau nggak cocok nanti Hasilnya ngasal hanya berdasarkan paper and pencil gitu ya Terus tiba-tiba keluar kayak kamu IPA Hanya karena kita nilainya misalnya rata-ratanya bagus Tiba-tiba masukin IPA Yang nilainya agak kurang masukin IPS Nggak begitu gitu Kalau dibilang tes minat itu tidak seperti itu gitu Tapi berdasarkan kepribadiannya saya pilih apa Karena kalau nggak cocok sama kepribadiannya Banyak anak sengsara sekali gitu ya Salah jurusan ya Yang disebut salah jurusan itu bukan hanya jurusan yang salah Tapi memang akhirnya petnya dia gitu Resikonya ada di pet apa Jalan yang dia pilih gitu Kan kasihan kalau memang dia sebetulnya tidak suka banget gitu Sama sosial dia justru punya ketakutan tertentu misalnya Atau karena nilainya kurang dianggapnya masukin IPS Karena kan masih ada kayak gitu Padahal tidak harusnya IPA-IPS itu karena minat Bukan karena nilai Cukup nggak cukup gitu Tapi karena minat harusnya Yang benar memang seperti itu gitu Betul ya Kalau masa SMA itu sudah penjurusan IPA-IPS nih Kalau yang sekarang nih Kan gimana ya Itu Apa artinya Itu sangat penting ya Karena nanti setelah lulus SMA Lalu ke perguruan tinggi Katakanlah begitu Iya bidangnya udah Ya bidangnya udah bisa Ngejalur lah gitu ya Iya Sesuai dengan Kemampuan dan juga minat dia Tadi Karena nanti di dunia pekerjaan misalnya Di dunia kerja Passion itu tadi ya Passion yang Yang bisa menentukan juga seseorang Bisa-bisa optimal gitu ya Mengerjakan pekerjaan Iya betul Karena pada akhirnya minat itulah yang nanti akan menentukan Seberapa lama kita bisa bertahan Menggeluti sesuatu Kalau misalnya dikatakan misalnya Kalau karena nilai Kalau karena nilai bukan karena minat Kalau nilai saya bagus Saya bisa apa aja Mau masuk kemana aja Saya bisa kan gitu kan Tapi Dan kalau misalnya sekedar untung nilai Ya oke Tapi apakah saya akan bertahan Kalau menghadapi misalnya Aneka permasalahan dan tantangan Di jalan yang sudah saya pilih itu Kalau bukan karena minatnya Pasti ambruk Iya Jadi kan sayang gitu ya Kasian gitu Anak-anak ini Jadi Memang kalau menurut saya Kita perlu mengenali anak Kepribadiannya Jadi kenapa perlu evaluasi psikologi gitu Kalau menurut saya Karena kita perlu tahu kepribadiannya Evaluasi psikologinya tapi yang benar Yang betul-betul kualitas gitu ya Yang memang untuk tahu kepribadian dia Dan minat dia gitu Oke Ini lanjut lagi dari Masih dari Kang Erick Tadi ini ada sambungannya nih Iya Knowledge is power To be or And not to be To have Sorry Knowledge is power To be and not to have Itu kata Erick Fromm Seorang guru besar psikologi Dari Harvard University Iya Tapi ada yang lebih penting Character is more power Atau dalam bahasa psikologi Bahasa psikologi klinisnya ESQ Jauh lebih penting dari IQ Itu apa betul atau tidak Iya Iya Jadi Apa Knowledge is power Iya ya Itu udah di bawah Siapa yang lebih tahu Siapa yang lebih cepat tahu ya Pengetahuannya lebih banyak Itu lebih menang Dan yang lebih penting adalah Menjadi Sesuatu Dan bukan hanya Mempunyai sesuatu Sama misalnya Kayak saya Misalnya ini Saya punya ikan Bangga misalnya gitu Ini gue punya ikan Sama kayak orang kaya Membanggakan kekayanya Saya kaya nih Anak orang kaya gitu ya Itu kan Membanggakan apa yang dia punya Gitu ya Tapi dia kalah sama orang yang Saya terampil Mencari ikan Saya ahli memancing Misalnya Itu kan tentang skill Jadi memiliki sesuatu Kalah dengan terampil Melakukan sesuatu Gitu Tapi terampil Melakukan sesuatu Masih di bawah Dengan orang yang tadi Menjadi Menjadi orang Yang ahli dalam Apa To be Tadi dikatakan Gitu ya Jadi saya setuju Jadi itu tingkatannya Kalau kita bahas ke Arah ke Empat pilar Pembelajaran Empat pilar belajar Dari UNESCO Itu kan ada Learning to know Learning to do Learning to do Itu berarti melakukan sesuatu Ya skill Lalu Learning to be Lama sama Learning to live together Jadi Diarahkan kembali Kepada kedamaian hidup bersama Harmoni hidup bersama Jadi Kepintaran saya Kehebatan saya Keterampilan saya Keterampilan saya Kebijaksanaan saya Diarahkan untuk Kebaikan hidup kita bersama Nah itu Jadi terima kasih ya Kang Erick Mengingatkan ya Bahwa Essence-nya adalah Sampai kepada Learning to be Bahkan sampai Learning to live together Bagaimana semua Keistimewaan Dan kebaikan saya ini Juga dipakai Untuk kebaikan Manusia Gitu ya Sesama saya Lalu tadi Karakter is more power Ya betul Karena itu Yang menentukan Jadi kalau misalnya Kita punya pengetahuan Terus keterampilannya Juga keren Gitu ya Embel-embelnya juga banyak Gitu ya Di belakang dan di depan nama Semua embel-embel Kepintarannya Yang menunjukkan kepintarannya Tapi dia karakternya buruk Gak akan bertahan Gitu Gak akan bertahan Karena Ujung-ujungnya adalah Tentang Bagaimana Orang yang berkarakter Itu juga dikarakterkan Ada persistence Ada kegigihan Ada responsibility Jadi kalau tahu Dia gak pinter-pinter Tapi karakternya bagus Dia tetap akan baik Tapi kalau orang pinter Tapi tidak berkarakter Justru berbahaya Gitu kan Terima kasih nih Kang Erick Oke Menarik ya saya Ngelus dada dulu Karena itu hal yang Sebetulnya sangat-sangat Mendasar disitu ya Jadi tidak hanya gelar yang Ngejembreng gitu Di belakang nama Itu Belum tentu juga Belum tentu juga Memiliki Yang bersangkutan Yang bersangkutan Memiliki Tadi ya Budi pekerti yang baik Akhlak yang baik Kualitas manusianya Seperti apa Gitu ya Oke Menarik Ini dari Kang Anditya Saya langsung baca ya Dan belajar menerima Fakta Sepahit Apapun Ditemukan Pengertian Memadai Proporsional Belajar juga Dari perangai Buruk orang-orang Dewasa Sehingga Anak-anak Dapat contoh-contoh Anak-anak Dihadapkan pada Kenyataan Degradasi masyarakat Dekadensi Moral Produk Generasi Orang tuanya Anak-anak dapat Kesempatan Belajar Dari ketidakjujuran Bertebaran Di masa pertumbuhannya Itu dari Kang Aditya Mau tanggapi dulu Langsung ya Langsung aja Terima kasih Kang Aditya Untuk refleksi kritisnya ya Jadi saya setuju ya Tadi karena kita juga lihat Bahwa Belajar itu kan Maknanya perubahan perilaku Yang relatif permanen Sedampak dari pengalaman Atau latihan Nah Kalau latihan Dan pengalamannya buruk Ya Kita mengharapkan apa Kalau kita mau Perubahan perilakunya Jadi baik gitu ya Dan kalau itu Toh permanen Lebih berbahaya lagi Kalau itu buruk Buruknya permanen Gitu kan Makanya memang Ada satu Pepatah Saya lupa Siapa yang ngomong Kalimat bijak Lebih baik Kita bersusah payah Mati-matian Mengupayakan Pendidikan anak ya Maksudnya Untuk anak itu Jadi baik Daripada kita Sibuk Menghabiskan energi Untuk memperbaiki Orang dewasa yang rusak Intinya gitu Jadi karena Hati-hati Belajar itu Kalau memang belajar Itu dampaknya permanen Itu baru dikatakan Belajar Permanen Dan ketika itu dikatakan Relatif permanen Alangkah berbahayanya Kalau yang dipelajari itu Sesuatu yang buruk Gitu Misalnya tentang Tadi Ketidakjujuran Perangai buruk Degradasi moral Ya udah Maksudnya Mengesampingkan Misalnya Responsibility Tapi lebih Mementingkan Keuntungan Misalnya Eh bodo amat Yang penting Lu udah beli Bodo amat Abis lu kecewa Misalnya gitu Atau Gua tipu-tipu dikit Yang penting Lu beli Abis itu Bukan urusan gua Abis kita Kalau kayak gitu Kenapa? Karena kalau itu Sekalinya dipelajari Nah Udah jadi proses belajar Pada anak Nah Hati-hati Lama Permanen loh Relatif permanen loh Dampak pembelajaran gitu Susah Ngebetulinnya Ada proses lagi Yang panjang lagi Nah Mendingan Dari awal Kita Bener Kita Tanem yang bener Gitu Kalau udah ada Menyimpang Menyimpang Dari Itu kasihan Gitu Anak-anak Terima kasih Kak Aditya Mengingatkan kita Oke Saya lanjut lagi Dari Tehita Di Cimahi Mengapa Ada praktisi Pendidikan Atau guru Tidak paham Hak Anak Untuk main Dengan Memberi Banyak tugas Padahal Di negeriku Ini Banyak Sarjana Kena jebakan Batman Jadi Pengangguran Ini menarik Hak Anak Untuk main Ini menarik Tapi bahasnya Saya harus break dulu Sebenarnya Baik Dan sahabat-sahabat Masih boleh juga Untuk interaksi Masih cukup waktu Di SMS Dan juga WhatsApp 0811 1901827 Dan Tentu ya klik Monakan Segera kembali Setelah yang berikut ini Radio Sonora 93,3 FM Sonora Bandung Dari Lantai 4 Gerakompas Gerak Media Di Jalan R.E. Marta Dinanta nomor 46 Bandung Dan saya Akem Masih temannya Anda Yang pasti di kaosan sekitar Sonora Sepi banget Jalanan Di depan Ya mudah-mudahan ya Semua disiplin Look from home Dan ingat Sekali lagi Besok Rabu itu Mulai 6 Mei PSBB Sejauh Barat ya Jadi Ada sanksi Hati-hati Jangan sampai kena sanksi Anda keluar rumah Tapi Nggak ada kepentingan Yang mendesak Ya mendingan di rumah aja ya Baik Akem masih lanjut lagi Kita menuju Mamona Sugianto Masih berada di Jakarta Yang Nggak tahu kapan Mau ke Bandung nih Mamona Nanti setelah PSBB Semua Iya betul ya Sangen Oke Mudah-mudahan ya Kita berdoa ya Semasa-masa pandemi COVID-19 ini PSBB Berakhir Dan ya Yang sekarang lagi sakit Kita doakan sembuh juga ya Mamona ya Terutama mereka yang khususnya COVID-19 Oke Langsung Ditanggapi saja Dari Teita tadi Yang sempat Di SMS ya Tadi kontaknya Silahkan Terima kasih ya Teita punya concern Keprihatinan yang Baik sekali ya Kenapa sih Ada praktisi pendidikan Kok nggak paham Hak anak untuk main ya Kalau menurut saya Ya Sebagian besar Harusnya paham ya Cuma bahwa Ada beberapa Ada sebagian yang Apa ya dikatakan Terpenjara oleh sistem Kalau menurut saya Jadi sistemik Sistemiknya itu Misalnya gini Kita melihat dari kacamata Misalnya anak 7-8 tahun lah Ya 6-7-8 tahun Masuk SD lah ya Dia di sekolah Dari jam 1 Sampai jam 12 Atau jam 1 Gitu ya Sudah Pulang Istirahat sebentar Nge-les Gitu ya Nanti abis nge-les Di rumah Ditanyain lagi PR ini udah selesai belum Guru les udah bantuin belum Segala macem Udah beres ya Gitu ya Sudah Main Dalam tanpetik Main nih Sebentar Mungkin pun itu mainnya game Game Apa Game Apa Game Computer gitu ya Jadi apa Atau gadget Bukan Bukan bermain Misalnya bermain bola Atau apa Nah jadi sebetulnya Kalau boleh dikata Bagi anak Kecil Itu tuh sudah Tersistematis Bahwa memang Hidup itu harus begitu Pagi Bangunin Buru-buru sekolah Ini kalau bukan Ini ya School from home ya Gitu ya Bangun sekolah Di sekolah Dijejelin Pelajaran satu 40 menit udah ganti Pelajaran lain Atau kalau dua mata pelajaran 80 menit lah Gitu ya Belum sempat direfleksikan Ngapain belajar itu Udah ganti lagi Pelajaran lain Isirahat 15 menit Seneng banget Mau main lari-larian Jangan berisik Gitu ya Nanti takut jatuh Di lorong sekolah Hati-hati ya Jangan sampai ada kejadian apa Nahan diri Supaya gak main Dilarang Oke Mungkin bagi anak Di kacamata anak Yaudah ntar pulang sekolah Gue main gitu ya Nah masuk lagi pelajaran Abis disirehat satu Masuk pelajaran-pelajaran Pelajaran-pelajaran Ganti lagi Burunya pun ganti Ya Masing-masing ada tugasnya Ada PR-nya Gitu ya Nah gak Sampai pulang sekolah Pulang sekolah Mau main nih Gak ada temen Karena temennya yang lain Ada yang lagi Lagi masih sekolah Ada yang udah ngeles Ada yang disuruh tidur siang Baru nanti pergi ngeles gitu Jadi kapan mainnya Tunda lagi Nanti malam deh main gitu ya Nah ketika main dipegangin lah Gadget atau apa Ya seneng dong gitu ya Supaya gak berisik Supaya gak Kotor Supaya gak ribut gitu Main lah game Game gadget Nah jadi kalau kita lihat Dari kondisi seperti itu Memang saya melihat bahwa Anak-anak kita sekarang Haus sekali bermain Sudah jauh Sudah memang Memang mereka generasi Alpha terutama nih Yang baru Yang anak-anak TK SD awal gitu ya Mereka memang senengnya gadget Mainnya Bolehnya gadget Dan bisanya gadget Kenapa? Itu yang gampang diakses Itu yang murah Sekarang gak ada lapangan Untuk mereka bermain bola Padahal kalau Ya kalau saya masih ngalamin sih Kang ya Namanya main di sawah Nangkep belut Saya Saya gak kepikir Dulu itu Bahwa ada yang lebih menyenangkan Daripada begitu Karena kalau orang Udah pernah ngerasain Nangkep ikan Main di lumpur Ciprat-cipratan Sama temen gitu ya Walaupun basah dan jorok Itu kita gak akan Gak akan terlalu tergila-gila Main apa Fishing game yang di gadget Iya bener Kan di gadget ada fishing game tuh Dikrek ikannya nanti gitu kan Dapat poin lah seribu Kalau ikan langka lima ribu Ikan gitu ya Tapi kita kalau udah ngerasain Yang becek-becek di balong Itu mah gak ada Apa-apanya Kenikmatannya gitu Bener Tapi kenapa mereka bisa begitu Mereka belum pernah dong Ngerasain yang kayak gitu Jadi kita juga gak boleh Maksudnya langsung bilang kepada mereka Ya lho kok kalian ini loh Kok canduan gini-gini Ya gak dikasih alternatif Iya bener Gitu Nah jadi Saya setuju banget sama Teh Ita Ya saya Kalau saya sih Tidak menyalahkan praktisi pendidikan ya Tapi menurut saya Harus memperbaiki itu dari sistem Sistemnya harus dibiarkan Untuk anak bermain Karena kalau guru juga di jejelin dengan Guru kelas 1 itu sekarang udah ada materi Ada 8 tema atau 7 tema Saya lupa Untuk yang kelas 1 ya Bayangin kelas 1 SD Baca dan nulis aja baru Belum lancar ya gitu ya Udah di jejelin tema Bukan dikasih pelajaran bagaimana belajar Padahal mereka perlu dibekali dulu Bagaimana sih mereka belajar Baru dikasih materi pelajaran Logikanya kan gitu Ini gak dikasih pembekalan Bagaimana supaya mereka belajar Supaya mereka enjoy belajar Bahwa kamu tuh bisa belajar Dengan berbagai cara Dengan mendengar Dengan bernyanyi Dengan bergerak Kita tuh belajar gitu kan Itu kan gak diajarin Udah langsung dikasih materi Belajaran Ya harus belajar konten ini Konten itu Pancasila Gitu ya Nah kenapa Belajar banyak orang yang udah dewasa Sekarang udah kuliah Ditanya Sebutin 5 sila Pancasila Lupa Itu berarti gak belajar Sebetulnya Karena kalau belajar Itu harusnya relatif permanen Tapi kalau belajar Hanya untuk ulangan Minggu depan Supaya bisa jawab Pancasila Butir-butir Pancasila Sila 1 apa Sila 2 apa Lambangnya apa Ya itu namanya ya Untuk nyeneng-nyenengin guru deh Biar ngisi rapot Iya jadinya Nyenengin orang tua Bayar uang sekolah Masa gak ada rapot Tapi tidak yang dimaksud pembelajaran Yang disebut belajar Makanya kenapa sekarang dibilang bahwa Kita tuh pergi sekolah Iya Tapi tidak belajar Karena definisi belajarnya gak masuk Gitu Iya bener ya Gitu Apalagi kalau cuma ngapalin Ngapalin Apa itu Apa Kiat-kiat Menjawab soal Itu yang menghancurkan Kata-kata belajar Karena gak paham Tapi udah bisa harus jawab soal Pokoknya kalau soalnya begini-gini Pilih yang belakangnya Hurufnya ganjil Logikanya gini-gini Bukan karena paham Iya betul Tapi kiatnya begitu Supaya cepat ngerjain soal Ya itu lah Kang Jadi kalau keprihatinan Teh Ita Itu ya Kita juga sama ya Jadi Ya Karena kita tidak sungguh belajar Menurut saya Dan sistemnya justru menghambat Orang belajar Dan untuk bermain sendiri Kalau anak-anak itu Memang dunianya mereka bermain Dan belajar Sama seperti orang dewasa Bekerja Iya benar Jadi kalau orang dewasa nganggur Kan kita kayak Apa Gak enakan rasanya gitu ya Lama aja kita nganggur Masih gak enakan Iya betul Karena kita tahu Kita pengen Itu adalah bagian dari diri kita Sama anak pun bermain dan belajar Itu bagian dari diri dia Dan tidak berhak kita mengambil Hak mereka untuk itu Gitu sebetulnya ya Nah lalu tentang banyak sarannya Jadi pengangguran ya Memang sekarang Apalagi tambah susah Dengan kondisi sekarang ya Perusahaan juga banyak yang Apa Collapse gitu Jadi memang harus Sarjana-sarjana ini Sebaiknya tidak diciptakan Untuk bekerja Tapi diciptakan Untuk menciptakan Lapangan pekerjaan Gitu Karena Karena kondisi sekarang Tidak memungkinkan Jadi kalau mereka maksa Mau harus Bekerja melamar pekerjaan ya Ya harus mau nunggu Antriannya banyak bos Gitu kan Tapi kalau mereka Disiapkan untuk Berwirausaha Paling tidak mempekerjakan Diri mereka sendiri Self-employed Itu oke banget Tidak masalah Entrepreneurship ya Iya betul Jadi Lebih ke Apa artinya Daripada Sekarang misalnya Nunggu-nunggu antrian itu tadi ya Mamona Itu wasting time kan Sementara tidak ada yang dikerjakan yang lain Padahal mindsetnya Akan lebih baik Ketika dia Lulus kuliah Sebutlah Justru menciptakan Sesuatu Menciptakan lapangan kerja Gitu ya Iya betul Berkarya Oke Tadi menarik Yang hak anak Untuk bermain Itu juga Setahu saya ada undang-undang Ya Mamona Iya ada Itu kan hak anak Iya hak anak Nah Gimana caranya mengatur Porsi bermain Dan Belajar Dalam Periodik Seminggu Misalnya Buat anak-anak sekolah Buat orang tua Gimana ngaturnya Jadi intinya Kalau bermain itu kan Sebuah aktivitas Yang menyenangkan Dan tidak ada Dihakimi benar salah Tidak ada target tertentu Kalau belajar kan ada Gitu ya Dua-duanya Anak butuh Dan sebetulnya Belajar itu Alamnya Kang gitu kan Jadi sejak kecil Kita kan juga Anak kecil Gak ada yang suruh Ayo berdiri Ayo merangkap Gitu Enggak Mereka otomatis Pengen Ya walaupun itu Tadi bukan disebut Pembelajaran Tapi ada tahap Dimana mereka Setelah matang Mereka siap Untuk belajar apa Nah jadi Kematangan itu Penting juga Untuk memulai Proses pembelajaran Nah sekarang Kondisinya adalah Apa Anak belum Siap untuk belajar Senang Siapnya masih Untuk bermain Tapi udah disuruh Belajar Gitu Nah kalau dibilang Komposisinya Berapa ya Yang untuk Belajar Untuk bermain Menurut saya Bermain aja dulu Kalau untuk Usia dini ya Gak usah belajar Apapun Karena dengan bermain Sebetulnya mereka Otomatis nanti akan Cari-cari belajar Gitu Kita bisa kok Jadi apa Ada satu yang memang Kenapa saya Akhirnya memutuskan Anak-anak saya Homeschooling Yang dua Yang satu Sekolah Karena dia memang Maunya sekolah Gitu ya Karena saya Merindukan Anak saya Mendapatkan Kemerdekaannya Dalam belajar Sesuai cara mereka Sesuai kepribadian mereka Sesuai dengan Minat-minat mereka Gitu ya Kenapa mereka harus Terlalu sengsara Gitu ya Gitu Saya pikir begitu Walaupun saya seneng Seneng sekolah Kalau saya seneng sekolah Saya belajar Dengan sekolah Tapi saya tidak Mengharuskan anak saya Untuk bersekolah Seperti saya Gitu Nah itu Itu disitu Karena saya ingin Memberikan kepada mereka Waktu belajar yang Yang optimal Untuk mereka Waktu belajar Dan waktu bermain Yang optimal Itu kan Jadi tidak ada Panduannya sih berapa Tapi menurut saya Karena itu bagian dari anak Ya itu Aktivitas mereka Ya bermain dan belajar Dua itu Jadi belajarnya Bisa nyisip Di bermain itu ya Gitu ya Bisa Dan itu Lagi-lagi fun Menyenangkan Buat si anakan Gitu ya Ya jadi prinsip-prinsip Menyenangkan Perlu dimasukkan juga Dalam belajar Sedangkan prinsip Menyenangkan itu kan Ada dalam Bermain Gitu ya Jadi kalau bisa Bermain sambil belajar Kenapa enggak Maksud saya itu Ya betul Bermain sambil belajar Oke Oh iya dari TITA Tambahan Maretnya korupsi Mestinya jadi bahan evaluasi Bahwa ada yang tidak beres Dengan sistem pendidikan Siswa dijejali Banyak tugas Nilai jadi parameter Sehingga ahlak mulia Tidak terbentuk Ya Jadi ada yang kurang Gitu ya Ada yang belum diproses Atau ada yang kelebihan Sebetulnya enggak usah Harusnya kan kita berani Melihat itu gitu ya Nah karena memang tadi Kalau kita kaitkan dengan Apa karakteristik ya Belajar ya Belajar itu sederhananya Kan memperoleh pengalaman ya Pengalaman Jadi pengalaman itu Bagaimana dihayati Dimaknai Dijadikan bagian dari diri Oh ini pengalamanku Gitu Aku belajar sesuatu kan Dari pengalaman itu Tapi kalau lebih kompleks lagi Pengalaman itu kita peroleh Lalu ada sesuatu yang kita ingat Kita tahan Retensi gitu ya Ditahan Ini menjadi bagian dari saya Saya olah Lalu dimodifikasi Itu untuk pembelajaran Yang lebih kompleks Bahwa Pengalaman-pengalaman kita Apalagi 1, 2, 3 pengalaman Itu kemudian dimodifikasi Menjadi sebuah Pola baru Oh iya ya Belajar dari pelajaran ini Oleh guru ini Saya belajar apa Dari ini Oh jadi Dalam hidup saya harus gimana Jadi itu yang sebetulnya Tujuan yang sangat baik Kalau Kita melihat Sistem belajar Dimana pelajarannya Berbagai subjek Subjek mata pelajaran Gitu ya Jadi kalau kita ada konflik Sama orang Menyesuaikan diri dengan lingkungan Toleransi Itu kan semua bagian dari belajar Gitu Nah itu sih Kang Sebetulnya karakteristik Dan makna belajar Jadi apa ya Si anak juga bisa solving The problem Menyelesaikan masalah-masalahnya Iya Itu yang terpenting Dengan cara-cara baru ya Dengan pola-pola baru Bukan harus Orang tua bilang begini Selesaikannya begini Atau anak lagi Permasalah kita yang harus selesaikan Iya Gitu ya Jadi anak gak pernah belajar Memecahkan masalahnya sendiri Iya betul Menemukan sendiri Formulasinya juga Betul Itu Tergerak ke situ Iya menarik Menarik Oke Ada lagi dari Tertno nih Kayaknya satu lagi nih Saya harus bacakan Diri saya sebagai apapun Adalah orang yang tidak puas Sebagai anak Sebagai adik Sebagai kakak Sebagai cucu Sebagai keponakan Sebagai adik ipar Sebagai kakak ipar Sebagai keponakan Sebagai saudara Dan lain-lain Sebagai apapun Jumlah perlakuan manusiawi Yang didapat jauh dari standar minimal Anehnya Termasuk sebagai seorang Yang selalu ingin Berbuat kebaikan Dan sebagai orang Yang suka belajar juga Tidak pernah diberikan Kesempatan untuk Memuaskan diri Dalam belajar Sedih Pokoknya sedih Kalau saya mungkin Tidak bisa belajar Sambil mendengarkan musik Karena menurut saya Belajar dan musik Dua-duanya adalah Nomor satu Tidak ada yang nomor dua Jadi dua-duanya harus Diberi perhatian penuh Kalau melakukan Keduanya bersamaan Dalam satu waktu Pasti ada satu yang Kurang diberi perhatian Atau diberi perhatian Dengan porsi kecil Atau sedikit Terima kasih Ya betul ya Karena Mau tidak mau Tidak bisa dipungkiri Ketika Belajar sambil dengerin musik Pasti Ada satu yang Terabaikan Paling tidak Ya karena memang Kalau Teh Reno Kondisinya adalah Musik ingin dinikmati Juga secara istimewa Jadi Tidak bisa sambil Gitu kan Ya bagus lah Itu tapi tidak apa-apa Itu kan Setiap orang beda-beda Ya Kang Tapi hebat ya Teh Reno Terlepas dengan Keterbatasan Dari pengalaman Dalam keluarga Tapi Menjadi pembelajar Yang tetap Oke ya Kang Oke Ini kayaknya Sudah di penghujung nih Iya Mereka Mereka bisa underline dulu Sambil siap-siap Buat pekan depan Kita ya Baik Jadi untuk belajar Itu adalah perubahan Perlaku yang relatif permanen Dampak dari pengalaman Dan latihan Semoga kita bisa Makna belajar ini Bisa kita Apa Kita Explore gitu ya Dan kita lihat Apakah memang Selama ini kita sudah belajar Apakah sudah memfasilitasi Anak-anak kita Untuk belajar Dalam artian yang sesungguhnya itu Dan berhati-hati Bahwa dampak Yang relatif permanen itu Akan berbahaya Kalau yang dipelajari Adalah hal yang Tidak baik Gitu ya Sehingga nanti Di minggu depan Kita akan belajar Teori-teori belajar Ya Tentang teori-teori belajar Sehingga kita tahu nanti Oh asosiasi itu bisa jelek Bisa bagus Dari mana Apa yang perlu kita lakukan Gitu Oke menarik Iya Terima kasih Mbak Mona ya Terima kasih Kang Hakim Sahabat Sonora Selamat menjalankan ibadah puasa Terima kasih Lalu semoga sehat Sejahtera Amin Terima kasih Selamat malam Selamat malam Salam buat keluarga ya Sehat semua Ya demikian Mona Sugianto MPSI Psikolog yang tentu Darah semua tetap di klik Mona ya Mohon maaf Yang belum sempat saya bacakan Interaksinya Kita ketemu lagi Klik Mona pekan depannya Semoga bermanfaat Dan Hakim sign out Makin sukses buat Anda Tetap sehat ya Terima kasih Terima kasih telah menonton!